Sebanyak 54 pemain muda mengikuti seleksi untuk bisa masuk menjadi tim inti Persatuan Sepak Bola Magetan atau Persemak yang dilakukan di Stadion Yosonegoro Kabupaten Magetan untuk persiapan mengikuti kompetisi Liga 3 Jawa Timur. Proses seleksi ini akan dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh sejumlah pihak baik dari SSB maupun dari Konis Setempat. Dari 54 pemain muda yang mengikuti seleksi nantinya akan mengerucut menjadi 23 hingga 25 pemain inti Persemak. Para pemain inti Persemak ini nantinya akan diprioritaskan untuk putra daerah. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya juga akan diambil pemain dari luar daerah. Setelah seleksi, pemain yang terpilih menjadi tim inti selanjutnya akan dilakukan latihan rutin termasuk menjaga stamina pemain agar saat kompetisi Liga 3 Jawa Timur, seluruh pemain bisa menjaga stamina-nya secara maksimal. Ini pemain usia kelahiran 2001-2005. Jadi kita maksimalkan pemain lokal dan ada beberapa juga dari pemain luar kota. Jadi kita seleksi dan sampai besok sore, hari terakhir untuk seleksi. Kota dari mulai kemarin itu sekitar 50 pemain yang mengikuti seleksi. Jadi nanti kita untuk timnya nanti kita akan paling banyak kita 25 pemain. Jadi 23 sampai 25 pemain yang akan kita rebut. Rencananya kompetisi Liga 3 Jawa Timur akan digelar pada Desember 2023 mendatang. Sedangkan untuk tuan rumah hingga saat ini belum ditentukan. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!